Intro Oke, nama saya Fernando Haganin Duto Saya seorang ayah, mempunyai tiga anak Saya mempunyai istri bernama Gadisa Fauzi Saya berumur 43 tahun Saya sementara seorang profesional sebagai direksi di satu perusahaan real estate besar di Indonesia Dan saya juga memegang beberapa perusahaan dari pertambangan, perkebunan, dan real estate juga Latar belakang saya sebagai pengusaha, Alhamdulillah saya sudah berusaha dan bekerja itu sudah puluhan tahun Jadi saya sudah menikmati dan sudah merasakan jatuh bangunnya berusaha Dan saya sudah Alhamdulillah sudah menikmati hasilnya saat ini Jadi dengan umur yang cukup ini Saya sudah merasakan bahwa sudah saatnya Daripada saya membantu orang-orang yang di kantor Sudah saatnya saya membantu masyarakat di Kendal, Semarang, dan Selatiga Itu adalah tujuan saya kenapa saya berniat untuk maju di anggota Dewan Dunia politik itu menurut saya bukan suatu yang sama dengan dunia usaha Karena dunia usaha itu, mindset kita dalam dunia usaha itu adalah mencari sebuah keuntungan Dalam suatu modal yang sudah kita investasi di dalam suatu industri Cuma kepolitik itu adalah suatu panggilan Suatu panggilan yang dimana suatu pengabdian kepada bangsa dan negara dan masyarakat Yang tidak ada keuntungannya, tidak mencari sebuah keuntungan Dan itu suatu pengabdian kepada masyarakat Jadi bukan sesuatu yang sama dengan dunia usaha Pasti perbedaannya sangat signifikan Karena yang tadi saya juga sudah jelaskan Di dunia usaha itu kita bermindset untuk mendapatkan suatu keuntungan Tapi di politik itu kita merupakan suatu pengabdian Jadi itu sesuatu yang sangat berbeda Hal menariknya adalah Saya lahir dari keluarga politik Ayah saya sudah berpolitik berpuluh-puluh tahun yang lalu Adik saya juga sudah berkarir di politik, di eksekutif Lalu saya ikut terjun di usia 43 tahun ini Hal yang menarik adalah pada saat saya terjun Orang sudah banyak mengenal keluarga saya Karena mereka sudah duluan masuk ke dunia politik Sehingga itu menjadi sesuatu yang menarik Karena saya sudah, Alhamdulillah sudah dikenal Sebagai keluarga yang sudah terjun di Partai Gokar Jadi itu hal yang membuat saya merasa lebih bersyukur Bahwa saya sudah mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding yang lain Persiapan saya sudah maksimal Saya sudah mulai di beberapa tahun yang lalu Karena kebetulan salah satu usaha saya itu Saya punya usaha di Kendal Jadi saya sudah sering bolak-balik ke Kendal Dan saya sudah sering berinteraksi dengan orang-orang di Kendal Di Semarang dan Salatiga juga Jadi itu menjadi sesuatu yang merupakan persiapan saya Sampai akhirnya saya mencalonkan sebagai calon DPR RI Sehingga investasi saya yang sudah saya lakukan di sana Infrastruktur saya yang saya sudah buat Juga menjadi sesuatu persiapan saya Yang akhirnya saat ini tinggal saya perkuat Dan saya perbesar infrastruktur itu Supaya persiapan itu akan menjadi matang Oke, karena saya sudah lama berinteraksi dengan masyarakat Kendal Semarang dan Salatiga Tentunya aspirasi dan bantuan yang akan saya berikan itu berbeda-beda Karena di setiap daerah itu mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing Jadi bantuan dan aspirasi itu tergantung di mana daerah itu memerlukan Dan daerah itu akan saya bantu Jadi kalau saya bilang aspirasi Tergantung dari daerah mana yang saya akan beri bantuan Kendal, Semarang dan Salatiga merupakan rumah kedua bagi saya Karena kebetulan adik saya juga tinggal di sana Saya juga punya usaha di sana Saya punya rumah di sana Keluarga saya sering bolak-balik ke sana Jadi Kendal itu sudah menjadi rumah kedua saya Selain Jakarta Jadi itu sudah merupakan bagian dari hidup saya Pesan yang akan saya berikan adalah Saya seorang anak muda yang masih aktif, agresif, inovatif Dan terus akan berjuang kepada masyarakat Kendal, Semarang dan Salatiga Saya berniat maju ini bukan untuk suatu kekuasaan Tapi saya maju ini untuk membantu masyarakat Supaya menjadi lebih sejahtera Jadi sudah saatnya masyarakat Kendal, Masyarakat Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Salatiga Untuk mempunyai seorang perwakilan Perwakilan anak muda di Senayan Yang akan memberikan manfaat kepada rakyat Kendal, Semarang dan Salatiga Sehingga apa yang akan, insya Allah kalau misalnya saya duduk di Senayan Akan sangat bermanfaat dan akan sangat mempunyai tujuan Untuk masyarakat Kendal, Semarang dan Salatiga Terima kasih telah menonton!